Kami sudah berada di UKM Mikro yang menengah, jadi kami di sini ingin mempertahankan beberapa hal. Yang pertama, kenapa kakak memilih usaha ini untuk dijalankan? Terima kasih. 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 yang ibu produksi perhari untuk bubur di sini, berapa banyak kam gitu, berapa yang terjual lagi. Bisa sampai untuk satu, satu hari, ini aja ya, bisa 150 kam gitu ya, itu semua jenis apa, itu semua macam bubur. Jadi kan satu, pokoknya 150 gitu ya, kalau itu harga per produknya, itu harga buburnya itu berapa, per cupnya? Satu cup Rp5.000.000. Jual bubur ini apa kemungkinan di cabang? Ya, semuanya, satu jangan silapaya, satu lagi di karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai biaya-biaya dalam penuntuan harga pokok produksi. Dan nantinya kami akan menghitung variable costing, full costing, break even coin atau titik impas dan pengambilan keputusan manajemen. Dengan data yang kami dapat sebelumnya dari usaha dagang motomajik, yang memproduksi beberapa macam bubur. Usaha tersebut letaknya di dalam Bukit Bersan 1, Medan Timur, yang dekat dengan lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya kita masuk ke variable costing. Variable costing adalah metode atau cara dalam penentuan harga pokok produksi dengan membebankan biaya-biaya produksi yang berubah sesuai dengan perubahan volume atau banyaknya jumlah produksi. Unsur-unsur biaya variable itu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead variable. Variable costing digunakan oleh pihak manajemen untuk kepentingan internal perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan produk. Kita masuk ke perhitungan variable costing. Di sini ada rincian biaya-biaya perharinya untuk usaha bubur motomajik. Yang pertama ada biaya bahan baku, sebesar Rp191.500. Di dalam biaya bahan baku itu termasuk biaya mentah, bubur hitus tersendiri, kap, senuk plastik, dan kantong plastik. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja sebesar Rp45.000. Usaha tersebut memperkerjakan satu karyawan saja. Selanjutnya ada biaya overhead variable sebesar Rp34.000. Di dalam biaya overhead variable ini termasuk biaya air dan biaya listrik. Selanjutnya ada biaya overhead tetap sebesar Rp23.000. Biaya overhead tetap ini adalah biaya sewa. Untuk perharinya adalah Rp23.000. Usaha tersebut mampu terjual produknya sebanyak Rp150 dengan harga jual sebesar Rp5.000. Selanjutnya kita masuk ke hitungan variable costing. Pada pendapatan penjualan adalah harga produk dikali dengan produk yang terjual sebanyak Rp150.000. Jadi Rp5.000 dikali Rp150.000 sebesar Rp750.000. Selanjutnya ada biaya pabrikasi variable. Di dalamnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead variable. Langsung kita masukkan angkanya yaitu Rp191.500 ditambah Rp45.000 ditambah Rp34.000 menjadi Rp270.000. Maka kita akan mendapatkan margin kontribusinya sebesar Rp479.500. Margin kontribusi tersebut didapat dari pendapatan penjualan dikurang dengan biaya pabrikasi variable. Selanjutnya ada biaya pabrikasi tetap sebesar Rp23.000. Jadi Rp475.500 dikurang dengan Rp23.000 sebesar Rp456.500. Laba bersihnya yaitu Rp456.500. Jadi usaha dagang motomaji ini untuk perharinya mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp456.500. Di sini saya akan menghitung laporan laba rugi atau full costing dari motomaji perharinya. Sebelumnya full costing itu adalah pengorbanan sumber biaya untuk menghasilkan barang atau jasa yang unsurnya terdiri dari BOP tetap, BOP variable, biaya bahan, dan upah langsung. Langsung saja ke perhitungannya yaitu pendapatannya per hari itu Rp150.000. Dia menghasilkan Rp150.000 dengan harga jual Rp5.000. Dan dapat hasilnya itu Rp750.000 dengan biaya pabrikasi tetapnya itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, BOP variable-nya. Semua itu dijumlahkan dari bahan bakunya itu perharis mendapat Rp191.500 ditambah Rp45.000 ditambah Rp34.000 berjumlah Rp270.500. Dan dia pabrikasi tetapnya itu Rp23.000 dikurang dan hasilnya itu menjadi Rp293.500. Hasil dari Rp750.000 dikurang Rp293.500 menjadilah baruginya mendapat satu harinya Rp456.500. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu break-even point atau BEP. BEP adalah suatu keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak memperoleh kerugian. Lalu kita masuk ke data rincian biaya usaha bubur perharinya. Ini datanya. Lalu kita akan masuk ke perhitungan BEP per unitnya. Ini rumusnya. Terus kita akan menghitungnya. Rp23.000 ini dari biaya tetap ditambah Rp45.000 ini dari biaya tenaga kerja. Terus dibagi Rp5.000 dikurang Rp6,8.000. Rp23.000 ditambah Rp45.000 hasilnya Rp68.000. Dibagi Rp5.000 dikurang Rp6,8.000. Hasilnya Rp4,993,2. Sama dengan Rp68.000 dibagi Rp4,993,2. Hasilnya Rp13.000, Rp6,6,2. Diburangkan menjadi Rp14.000. Lalu kita akan masuk ke BEP rupiahnya. Ini rumusnya. Lalu kita dihitungkan Rp23.000 ini dari biaya tetap ditambah Rp45.000 ini dari ini. Biaya tetap kerjanya. Udah itu, dibagi Rp5.000 kurang Rp6,8.000. Dibagi Rp5.000. Hasilnya Rp23.000 ditambah Rp45.000. Hasilnya Rp68.000. Dibagi Rp5.000 dikurang Rp6,8.000. Dibagi Rp5.000 hasilnya Rp0,9986. Rp68.000 dibagi Rp0,998. Hasilnya Rp68.000, Rp95.000 dibulatkan menjadi Rp68.100. Jadi, semua akan kita simpulkan menjadi polumen terendah yang harus dicapai setiap hari agar tidak misi dan itu adalah 13,62 dibulatkan menjadi Rp14.000, eh Rp14.000 dikali Rp5.000. Hasilnya Rp68.100. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu sering digunakan oleh manajemen untuk menerima record order. Diterima atau tidaknya record order tersebut. Nah, biar lebih paham lagi, mari kita masuk tentang perhitungannya. Nah, di sini ada harga di mana penawan sebanyak Rp350.000. Dengan harga Rp3.500.000. Harga sebelumnya pesanan yaitu Rp5.150.000 per cup. Nah, harga awalnya itu Rp5.000. Tetapi, ada satu konsumen menerima pesanan. Dia ingin memesan tentang bubur ayam ini. Nah, bubur itu dipesan sebanyak Rp350.000. Tetapi, dengan harga yang turun. Tidak menjadi Rp5.000. Tapi, menjadi Rp3.500.000. Nah, ayo kita hitung. Harga awalnya Rp5.000.000 dikali Rp150.000. Dengan jumlah Rp750.000. Itu sebelum. Setelah sesudah, Rp3.500.000 dikali Rp350.000. Dengan jumlah Rp1.225.000. Biaya variable-nya sebelumnya adalah Rp191.500.000. Biaya sesudahnya adalah Rp383.000. Nah, bagaimana kita mencari kontribusi margin-nya sehingga mendapat Rp558.500.000? Nah, Rp750.000.000 ini dikurangkan dengan biaya variable-nya Rp191.500.000. Yang sesudah juga seperti itu. Agar kita tahu bagaimana kontribusi margin yang kita perlu oleh saat itu. Nah, jadi Rp1.225.000.000 ini dikurangkan Rp383.000.000. Dengan hasil Rp842.000.000. Nah, biaya tetap, kenapa Rp68.000.000? Karena biaya tetap ini tidak dapat diubah-ubah. Biaya tetap ini sudah terak oleh usaha dagang ibu itu tersebut. Makanya harganya tetap Rp68.000.000. Dan sesudah juga harus tetap Rp68.000.000 tidak bisa diubah. Nah, cara mencari laba bersihnya adalah Rp558.000.000 kontribusi margin dikurang dengan biaya tetap. Sehingga jumlah laba bersih yang kita terima sebelum itu adalah Rp490.500.000. Itu ketika menerima orderan yang harganet. Ketika harga sesudah didiskon cancel sehingga menjadi Rp3.500.000.000. Jadi, kita dapat mempelore harganya Rp774.000.000.000. Nah, kesimpulannya ketika kita sudah melihat selisih harga seperti ini, apakah orderan konsumen tersebut kita terima? Nah, jawabannya iya. Kenapa? Karena kita telah mempelore keuntungan yang besar sebanyak Rp774.000.000.000. Sekian. Jadi, untuk kalian yang ingin menerima pesanan atau ingin membuat pesanan sebagai seorang biro usaha, kita harus bisa menentukan. Karena kita telah mempelore keuntungan yang besar sebanyak Rp774.000.000. Sekian. Jadi, untuk kalian yang ingin menerima pesanan atau ingin membuat pesanan sebagai seorang biro usaha, kita harus bisa menentukan bagaimana keputusan tersebut diterima atau tidaknya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.